Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pecuncuan Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan buat kalian sukses semua Amin, mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan Secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di malam hari ini Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman Untuk kinerja daripada sektor kripto malam hari ini teman-teman Market cap berada di area 2,29 triliun dollar Terus volume disini berada di area 84,9 bilion dollar teman-teman ya Jadi dari segi market cap sama volume Di malam hari ini ada persentase kenaikan Cuman disini teman-teman kalau kita lihat Untuk parameter harga bitcoin sendiri masih bermain-main ya Di area 68 ribu something Far and grid index masih dalam kondisi yang sama Di area netral basis pointnya 50 Sedangkan bitcoin dominance dari kepala 60 Kali ini turun di area 59,37% Ya bisa kita lihat sendirilah malam hari ini Sektor kripto itu seperti apa kayak gini teman-teman ya Dogecoin ini memang menguat ya Karena memang ya hari ini itu bisa dikatakan Hari yang cukup menarik bagi Dogecoin ya Kalian tahu Elon Musk ya Elon Musk kan mendukung powerful itu Tentang Donald Trump Nah hari ini itu kan pemilihan gitu teman-teman Makanya Dogecoin ini masih menguat Oke Nah kesempatan malam hari ini ya kan Dari beberapa teman-teman minta bang bahasin Hamster Combat dong Kayak gimana perkembangannya Oke pas banget ya Jadi disini ada beberapa informasi Yang mungkin ini salah satu Bentuk kekecewaan Daripada komunitas Hamster Combat Dan ini akan menjadi Kekhawatiran juga bagi pemegang Hamster Combat Ada apa ini Kita langsung bahas Dimana harga Hamster Combat Beresiko turun teman-teman Sampai di area 0,001 USD Ya kalau untuk saat ini kan Berada di area 0,002 sekian ya kan Berpotensi untuk turun lagi Sampai di area 0,001 Teman-teman Nah tengah eksodus besar-besaran pengguna Nah menarik nih untuk kita bahas ya Jadi harga Hamster Combat Menghadapi resiko penurunan sekitar area 0,001 USD Karena basis penggunanya Anjlok sebesar 260 juta user Gila gak Anjlok 260 juta user Kita ketahui sendiri lah ya Basis pengguna daripada Hamster Combat Itu tinggi banget Cuman ya itu tadi teman-teman Karena ini pure kesalahan dari Hamster Combat Kalau menurut saya ya Dari segi pembagian airdrop fase pertamanya Yang dimana ya gak kurangnya transparansi lah Yang mengakibatkan ya user saat ini itu Ya mulai apa ya Meninggalkan gitu teman-teman Nah coba aja Hamster Combat waktu itu Itu setransparan mungkin Meskipun distribusinya gak sesuai dengan harapan Tapi kan ada transparansi Mungkin Hamster Combat masih bisa gitu teman-teman Untuk mendapatkan exposure daripada penggunanya Nah jadi disini kalau kita lihat Pasar mata uang kripto basis bersiap Untuk pemulihan pasar baru Di tengah pemilihan presiden Amerika Serikat Mendatang hari ini teman-teman Dimana pemulihan harga bitcoin Menunjukkan titik tertinggi sepanjang masa Telah memperkuat renai pasar yang lebih luas Meskipun ada sentimen bullish Harga Hamster Combat Secara bertahap menunjukkan penurunan Di area 0,001 Karena apa? Mengalami penurunan dramatis Dalam basis penggunanya Kan sempat sebelum-sebelumnya Sempat saya bilang teman-teman ya Kalian garap airdrop Oke lah saya sering share airdrop disini teman-teman Ya kalian garap airdrop Nah saya sering bilang Ketika distribusi airdrop Claiming di exchange udah ada Penjualan udah tersedia Saya menyarankan kalian untuk ngejual Ya saya sarankan kalian untuk ngejual Sekitar 80% teman-teman Kenapa gak 100% Ya antisipasi sih siapa tahu Salah satu airdropnya kan Bisa grow up kembali seperti note coin Nah 80% itu kan kita jual Oke Jadi 80% penjualan tersebut Bisa kita gunakan untuk entry Ketika token tersebut mengalami dumping Ketika kita mau masuk lagi Atau kita bisa puterkan kembali di Token lain Atau bahkan bisa buat modal Untuk garap airdrop lain gitu teman-teman Kenapa? Ya karena gini Airdrop type-type tele saat ini Itu udah semi-retro kawan-kawan ya Udah semi-retro Rata-rata minta biaya ya kan Minta transaksi Semi-retro gitu teman-teman ya Seperti tomarket kemarin Yang gak ada transaksi Itu dapetnya kecil Tapi yang ada transaksi lumayan dapetnya ya Gitu teman-teman Dan kemarin di tomarket teman-teman Perlu kalian ketahui Saya bilang apa adanya ya Saya garap tomarket itu Di awal bulan Oktober Ya Oktober itu saya baru Nyemplung di tomarket Tanpa ada referral Ya tanpa ada referral teman-teman Dan disitu saya hanya Melakukan satu kali transaksi Di Mana? Di yang terakhir Itu apa sih namanya ya Aku lupa Yang premium itulah ya Intinya itu teman-teman ya Dan lumayan Hampir di area 100 ribu tomarket Saya dapat Itu hanya melakukan Satu kali transaksi Orang-orang yang garap dari 3 bulan Ada yang ngeluh juga Kok saya dapatnya cuma 4 ribu Kok saya dapatnya cuma sekian Ya kan Padahal kalau kita lihat dari Perkumpulan tomarket Yang mereka kumpulkan Sama yang saya kumpulkan Itu jauh lebih banyak mereka loh ya Makanya disini teman-teman Saya sering bilang Ketika airdrop ini rilis Kalian jual dulu Ya kan 80% nya 20% kalian hold aja Siapa tahu bisa meledak lagi kan Seperti itu Nah kalau kalian ingin masuk Ya nunggu dia koreksi kembali Tapi kalau gak ingin masuk 80% dari penjualan Bisa diputarkan kembali Nah Dimana hamster kombat Yang dulu menonjol Di bidang permainan kripto Telah mengalami penurunan drastis Dalam basis penggunanya Selama beberapa bulan terakhir Menurut data terbaru Pengguna aktif platform tersebut Terus menurun dari jumlah tertingginya Di bulan Juli sebesar 300 juta Menjadi 41 juta teman-teman Turunnya drastis banget bukan Nah meskipun awalnya Digembar-gemborkan Distribusi udara Yang baru telah berdampak Signifikan pada Basis penggunanya Platform EI yang dibangun Secara tergesa-gesa Dan gameplay yang berulang Dan membosankan Telah gagal Mempertahankan Minat penggunanya Penurunan yang mengejutkan Sebanyak 260 juta pengguna Dapat berdampak Negatif pada tekanan permintaan Pada harga hamster kombat Indikator trend turun Ini menurunkan Keterlibatan Dan mengurangi permainan Untuk token dalam game Mengurangi likuiditas Dan merusak nilai Pasar token tersebut Dan perlu kalian ketahui DX juga saat ini Sedang rame ya Rame-rame Apa ya Bisa dikatakan Ayolah tinggalkan Hamster kombat aja Jangan nonton Youtube nya lagi Dan sebagainya Banyak teman-teman Komentar-komentar Seperti itu Bahkan tweetan-tweetan Seperti itu Banyak Oke Tapi disini ya Tidak menutup kemungkinan Wells itu suka Dengan aset-aset Yang notabene Dibenci oleh Pemain retail Makanya disini Meskipun banyak Food yang beredar Setidaknya ya Teman-teman 20% Dari penerima Air drop Kalian itu Masih ada Siapa tau kan Nanti dipump Itu teman-teman Oleh para Wells Biasanya seperti itu ya Ketika nanti dipump Para Wells Orang-orang Cenderung FOMO Masuk lagi Sangkut lagi Kalian tinggal nikmatin penjualan Karena kalian masih ada Gitu kan Nah Jika trend ini terus berlanjut Maka harga Hamster Kombat Dapat mengalami Koreksi jangka panjang Dan mendorong penurunan Hingga di area 0,01 Teman-teman ya Ya Semoga saja sih Kalau kalian memang Apa Memang masih Yakin dengan Hamster Kombat Sedangkan di haul Teman-teman Tapi kalau udah gak yakin Ya kalau mau jual Jual aja Tapi sisakan lah ya Teman-teman 20 atau 10% Takutnya nanti Wells ini Ngegocek Gitu teman-teman Takutnya Wells ini nanti Ngegocek Nah Sejak bulan lalu Harga Hamster Kombat Telah mengalami Koreksi stabil Dari area 0,005 Ke area 2,3 Mencatat Kerugian 55% Dan diprediksikan Akan turun sampai Di area 0,001 Apakah bisa Ya I don't know Itu nanti tergantung Sentimen market aja Oke Dan ya tergantung Dari basis penggunanya Karena basis penggunanya Sudah turun 260% Oke Ya teman-teman Oke mungkin ini dulu Semoga bermanfaat Tetap semangat Kurangi sambat Dan salam cuan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton